Hachiko Monogatari 1987 Halo Anda semua, dan apa kabar? Kami harap Anda semua dalam keadaan baik-baik saja. Kali ini alur cerita film akan membawakan alur cerita berdasar kisah nyata, seekor anjing yang sangat setia kepada tuanya. Film Hachiko Monogatari 1987 Arti Monogatari adalah cerita dalam bahasa Jepang. Alur cerita Hachinko adalah hasil request channel Anjamogul. Link tersedia dan akan kami cantumkan di deskripsi video. Film disetuladari oleh Sejiro Koyama dengan pemain Tatsuya Nakadai sebagai Hidejiro Ueno, Profesor Pertanian Universitas Kerajaan. Kaoru Yajigusa sebagai Shisuko Ueno, istri Ueno. Mako Chishino sebagai Shisuko Ueno, putri Ueno. Toshiro Yanagiba sebagai Sumoru, menantu Ueno. Di akhir cerita akan kami sampaikan beberapa fakta menarik seputar Hachiko Monogatari 1987. Alur cerita film Hachiko Monogatari 1987 Pada November 1923, anak anjing jenis Akita asli lahir di sebuah peternakan di Odate, Prefektur Akita, Jepang. Masih seorang insinyur pertanian memutuskan untuk menelpon mentornya Profesor Pertanian Hidejiro Ueno dari Shibuya, Tokyo. Untuk memberitahu dia bahwa dia dapat memiliki anak anjing jenis Akita asli. Yang menjawab telpon, putri Ueno, Shisuko, sangat bersemangat untuk mengambil anak anjing itu. Atas desakan Shisuko, Ueno mengadopsi anak anjing tersebut. Meskipun Ueno, istri Ueno tidak setuju. Mereka mendapatkan anjing lain setelah kematian anjing Akita mereka sebelumnya, Gonsuke. Anak anjing itu tiba di stasiun Shibuya dari Odate, menuju Tokyo dengan naik kereta api selama buah hari. Shisuko memilih untuk pergi ke konser dengan tunangannya, Sumoru, daripada menjemput anjingnya di stasiun. Saikichi, pelayan dari keluarga Ueno dan Kiku, menjemput anak anjing di stasiun Shibuya. Saikichi dan Kiku menganggap anak anjing itu mati. Tetapi anak anjing itu ternyata masih hidup saat ia minum dari sepiring susu yang diberikan oleh Ueno. Malam itu, Sumoru memberitahu Ueno bahwa Shisuko hamil dan Sumoru akan bertanggung jawab menikahinya. Paginya, Ueno menamai anjing itu Hachiko atau Hachi karena kaki depannya kuat seperti angka delapan. Sumoru dan Shisuko segera melangsungkan pernikahan. Sumoru dan Shisuko pindah meninggalkan Ueno, istrinya, dan pelayan mereka untuk merawat. Ueno akan melakukan peninjuan penanaman ke daerah selama 4 atau 5 hari. Ia berpesan kepada istrinya untuk menghargai hak Hachi dan merawatnya dengan baik. Tapi ternyata Hachi merusak dan mengacak-acak kebun bunga milik Nyonya. Di pagi hari, Ueno mengajak Hachi berjalan-jalan di lingkungan sekitar dan tamat. Ketika Ueno akan perangkat bekerja, Hachi mengantar ke stasiun dan setelah itu Hachi pulang ke rumah. Sore harinya, Hachi menjemput ke stasiun Shibuya, menunggu di depan stasiun. Tidak peduli hujan atau salju, Hachi akan menunggu menjemput Ueno pulang kerja. Ueno meninggirkan kutu dari puluh-puluh Hachi dan mandi bersamanya. Suatu malam saat badai, Hachi di dalam kandang kedinginan. Ueno membawa ke dalam rumah untuk dikeringkan dan dihangatkan. 21 Mei 1925, seperti biasa, Hachi mengantar Ueno ke stasiun. Ueno tiba-tiba meninggal saat memberi kuliah di kelasnya. Hachi yang tertekan melepaskan diri dari rantainya dan berjalan di belakang prosesi pemakaman Ueno. Istri Ueno menjual rumah mereka dan meminta pamannya di Masakusa untuk memelihara Hachi sebelum bindah kembali ke kampung halamanya di Taiji, Wakayama. Hachi berusaha kembali ke rumah Ueno di Shibuya yang sekarang ditempati oleh pemilik baru dan tidak menyukai, pemilik tersebut tidak menyukai anjing dan malah melempar dengan batu. Kemudian Hachi sempat dirampat oleh Kiku dan istrinya. Tetapi karena Kiku meninggal, maka Hachi menjadi anjing jalanan. Hachi tetap menunggu di stasiun Shibuya pada waktu yang sama setiap hari agar Ueno kembali dari kerja. Tahun-tahun berlalu, dan pedagang Kaki Lima terus memperhatikan Hachi di stasiun kereta setiap hari dan menawarkan makanan kepadanya. Desember 1928, reporter The Asahi Simbun menerbitkan cerita tentang Hachi dengan judul Sahabat Terbaik Manusia, Anjing Yang Selalu Setia Menunggu Majikanya Yang Tidak Pernah Kembali. Mendorong istri Ueno untuk kembali ke Shibuya. Dia mencoba membawa Hachi ke sebuah penginapan, tetapi Hachi melarikan diri. Kembali ke pedagang Kaki Lima. Istri Ueno menitipkan pesan kepada pedagang untuk memberikan makanan kepada Hachi. Hachi menunggu di stasiun Shibuya setiap hari, apapun cuacanya. Hingga kematiannya pada 8 Maret 1935 Beberapa fakta menarik seputar film Hachi Kou Monogatari 1987 1. Hachi Kou Monogatari adalah film Jepang nomor 1 di pasar Jepang pada tahun 1987 menghasilkan pendapatan distribusi sebesar 2 miliar yen 2. Remake versi Amerika berjudul Hachi, A Dogtel, Dogstel yang dibintangi oleh Richard Gere, John Allen, dan Sarah Rumor. Dirilis pada tahun 2009 3. Selama 9 tahun, 9 bulan, dan 15 hari, Hachi Kou biasa pergi ke stasiun Shibuya secara rutin, tepat ketika kereta tiba dan menunggu tuanya kembali. 4. Hachi Kou dihormati dengan mendirikan patung perunggu pada bulan April 1934 di stasiun Shibuya. Yang cukup menarik, Hachi Kou masih hidup dan ketika patung itu dibuat, dihadir di tempat. 5. Siswa Ueno, Hirokoji Saito, meneliti ras Akita, melihat Hachi Kou di stasiun dan menemui mantan tukang kebun Ueno, Kusaburu, Kouayashi, untuk mempelajari sejarah kehidupan Hachi Kou. Penelitiannya menemukan hanya tersisa 30 Akita Ras Murni termasuk Hachi Kou dari stasiun Shibuya. Saito menerbitkan beberapa artikel tentang kesetiaan anjing yang luar biasa, Hachi Kou. Pada tahun 1932, salah satu artikelnya yang diterbitkan di Asai Simbun menempatkan anjing tersebut dalam sorotan nasional. 6. Kesetiaan Hachi Kou menjadi simbol kesetiaan nasional, terutama kepada pribadi dan institusi Kaisar. Demikianlah alur cerita film Hachi Kou Monogatari 1987. Dan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.